Pemirsa dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-31 PT BPR Eka Dharma menggelar salawat dan doa bersama yang dihadiri ulama besar Indonesia Habib Muhammad Lutfi bin Yahya yang juga merupakan anggota Watim Pres RI dari Pekalangan Jawa Tengah. Pemirsa dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-31 PT BPR Eka Dharma menggelar salawat dan doa bersama yang dihadiri ulama besar Indonesia Habib Muhammad Lutfi bin Yahya yang juga merupakan anggota Watim Pres RI dari Pekalangan Jawa Tengah. Hadir dalam acara tersebut pemegang saham pengendali ARKOM Kuswanjono, Kabak Kesera Pemkap Magetan, Porkopim Damagetan, OJK Kediri, Pengurus NU dan MUI, serta para Kiai Sepuh di Magetan. Sebanyak kurang lebih 250 peserta yang hadir terlihat antusias mengikuti acara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pertanyaannya mengatakan Madinatul Munawak, mestinya harus kita pandai-pandai untuk menggali sehingga menjadi pembekalan terhadap regenerasi penerus utah itu dalam dunia, pesantren, matrosa, dan lain-lainnya. Direktur utama Bank Ekadharma, Muhammad Nur Bernadin mengaku sangat bersyukur. Di usianya yang ke-31 ini, Bank Ekadharma bisa menghadirkan tokoh ulama besar Habib Lutfi bin Yahya. Dijelaskannya di masa pandemi COVID-19, pihaknya melakukan pendekatan spiritual dengan menggelar salawat dan doa bersama agar pandemi ini segera berakhir sehingga Bank Ekadharma bisa bersama masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Hal tersebut diketahui selama pandemi COVID-19 meluluh lantahkan perekonomian baik mikro maupun makro. Bank Ekadharma di semester 2 sudah mempunyai program pengentasan kemiskinan untuk memberdayakan masyarakat yang terdampak karena pandemi. Mereka diproduktifkan kembali dengan berbasis pendampingan berkolaborasi dengan Pemkap setempat. Program tersebut ialah memproduktifkan kaum wanita yang semula menganggur agar bisa berbirausaha. Ianya berharap Bank Ekadharma dapat berkembang tidak hanya untuk kepentingan stakeholder, pengurus, dan karyawan saja, namun benar-benar bisa meningkatkan perekonomian khususnya UMKM. Tahun ini Bank Ekadharma akan membuka kantor khas semester pertama di Ponrogo dan Nganjuk, serta semester kedua akan membuka kantor cabang di Ngawi. Alhamdulillah, Bank Ekadharma sudah berumur 31 tahun dan kami menghadirkan hadir ujian bidaya. Satu, kita harus melakukan pendekatan secara sebutuhan. Mari kita berdoa bersama agar pandemi segera berakhir, sehingga Ekadharma bisa berada di masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Karena kita tahu bahwasannya pandemi ini sempat menggunakan perekonomian, baik mikro maupun manfaat, yang mikro sangat terdampak. Dan insya Allah, ini semesta kedua, kami sudah mempunyai program pengantasan kemiskinan untuk memberdayakan masyarakat-masyarakat yang terdampak karena pandemi, kita produktifkan dengan berbasis pendampingan, kolaborasi dengan demkaps ini. Direktur Operasional Bank Ekadharma, Dwi Atmojo Bahagio menjelaskan, dalam rangka peringatan HUT ke-31 ini, menggelar berbagai kegiatan. Kegiatan internal untuk membangun kebersamaan seluruh karyawan, yaitu lomba foto dan video bertemakan HUT Ekadharma, dan produk-produk perbankan Ekadharma yang menjadi unggulan. Sementara itu untuk kegiatan eksternal, dilakukan sosialisasi produk perbankan Ekadharma, mulai dari manfaat menabung, deposito, dan kredit sebagai upaya pengantasan kemiskinan masyarakat. Puncaknya dilakukan salawat dan doa bersama yang mengundang Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Dalam HUT ini kegiatan apa sih Pak? Secara teknis dalam perayaan HUT Ekadharma yang ke-31 ini, kita internal sudah melakukan kegiatan untuk kebersamaan bersama seluruh karyawan, dengan melakukan kegiatan lomba foto, lomba video yang bertemakan HUT Ekadharma, dan juga produk-produk perbankan, khususnya produk Ekadharma yang menjadi unggulan kami. Kemudian untuk yang eksternal, ya kami selalu melakukan sosialisasi untuk interaksi edukasi kepada nasabah agar mengerti manfaat perbankan. Ayo, segera manfaatkan produk perbankan Bank Ekadharma, mulai dari menabung, deposito, maupun kredit. Untuk deposito, nasabah bisa mendapatkan keuntungan dan hadiah yang dipilih sendiri tanpa diundi. Bank Ekadharma, aman, mudah, bertambah. Kami bangga melayari Anda. Tim Liputan, JTV, Magetan. Ekadharma, luar biasa!